Pada suatu hari, dua orang sedang bekerja di penggergajian, kayu ketika salah satu dari mereka terlalu dekat dengan mata pisau dan memotong lengannya. Temannya memasukkan lengan yang terputus itu ke dalam kantong plastik dan membawanya ke rumah sakit untuk dipasang kembali. Keesokan harinya dia pergi menemui sahabatnya dan menemukannya sedang bermain tenis. Luar biasa, kata temannya, ilmu kedokteran luar biasa. Satu bulan lagi berlalu dan dua orang yang sama kembali bekerja di penggergajian ketika orang yang sama terlalu dekat dengan pisau gergaji dan kali ini kakinya terpotong. Sekali lagi temannya mengambil kaki tersebut, memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membawanya ke rumah sakit untuk dipasang kembali. Keesokan harinya dia pergi menemui sahabatnya dan menemukannya di luar sedang bermain sepak bola. Luar biasa, kata temannya, ilmu kedokteran luar biasa. Satu bulan lagi berlalu dan lagi dua teman yang sama berada di pabrik memotong kayu. Ketika tiba-tiba orang yang sama membungkuk terlalu dekat ke pisau dan kepalanya putus. Temannya mengambil kepalanya, memasukkannya ke dalam kantong plastik dan pergi ke rumah sakit untuk memasangnya kembali. Keesokan harinya dia pergi menemui temannya tetapi tidak dapat menemukannya. Dia melihat dokter berjalan di lorong dan berkata, Dok, di mana teman saya? Saya membawanya masuk kemarin. Dokter berpikir sejenak dan berkata, Oh ya, ada orang idiot memasukkan kepalanya ke dalam kantong plastik dan dia mati lemas kehabisan oksigen.